Halo ko friends, kita selesaikan soalnya bareng-bareng yuk Nah jadi diketahui nih, ayah mempunyai piring keramik ya ko friends Dengan diameter 35 cm nih Nah berarti kita tuliskan ya yang diketahui Diameter atau D nya adalah 35 cm nih Nah ko friends perhatikan, kita diminta menghitung keliling dan luas piring tersebut ya Nah kita perhatikan dulu ko friends Kalau piring itu bentuknya seperti bangun datar apa sih? Tepat banget ko friends, piring ini bentuknya seperti bangun datar lingkaran ya Nah sekarang kita cari tahu dulu nih, luas piringnya Nah karena bentuknya seperti bangun datar lingkaran Maka untuk menghitung luas piring kita bisa menghitungnya dengan cara menghitung luas lingkaran ya Nah kita ingat-ingat bareng-bareng yuk ko friends Bagaimana sih caranya menghitung luas lingkaran? Betul banget untuk menghitung luas lingkaran Caranya adalah pi dikali dengan R dikali dengan R nih Nah dimana R itu sendiri adalah jari-jari ya ko friends Kemudian kalau pi itu adalah 22 per 7 Akan kita gunakan nih apabila jari-jari yang diketahui habis dibagi dengan 7 Kalau tidak habis dibagi dengan 7 nih ko friends Kita gunakan pi 3,14 ya Nah sekarang ko friends perhatikan Tetapi di sini yang diketahui adalah diameter atau D nya Sedangkan untuk menghitung luas piring dengan menghitung luas lingkaran Di sini kita harus tahu dulu jari-jari nya ko friends Nah berarti kita cari tahu dulu ya Jari-jari nya itu berapa sih? Caranya gampang ko friends Kita ingat-ingat nih Kalau diameter itu atau D sama dengan 2 kali R Atau 2 kali jari-jari ya Berarti kita bisa cari tahu R nya nih Nah kita tuliskan ya Kalau 35 sama dengan 2 dikali dengan R Nah sekarang kita cari tahu R nya ko friends Caranya gampang banget kok Jadi di kedua ruasnya kita bagi dengan 2 ya Nah dimana 2 dikali dengan R dibagi dengan 2 adalah R Kemudian 35 dibagi dengan 2 bisa kita tuliskan 35 per 2 ya Jadi ko friends kita tahu nih Kalau R atau jari-jari lingkarannya ko friends Itu adalah 35 per 2 ya Nah sekarang kita hitung nih luas piring dengan cara menghitung luas lingkaran Maka P dikali dengan R dikali dengan R P nya kita gunakan yang mana kak? Nah ko friends perhatikan dulu Karena di sini R adalah 35 per 2 ko friends Dan di sini 35 nya itu bisa dibagi habis dengan bilangan 7 Maka P nya kita gunakan 22 per 7 ya Jadi tinggal kita tuliskan 22 per 7 dikali dengan 35 per 2 Dikali dengan 35 per 2 nih Nah dimana ko friends perhatikan Di sini 35 dan 7 sama-sama bisa dibagi dengan 7 ya 35 dibagi dengan 7 adalah 5 Dan 7 dibagi dengan 7 adalah 1 nih Kemudian ko friends juga perhatikan ya Di sini 22 dan 2 sama-sama bisa dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 11 dan 1 ya Nah lalu ko friends di sini 5 dan 2 juga sama-sama bisa dibagi dengan 2 5 dibagi dengan 2 adalah 2,5 ya Dan 2 dibagi dengan 2 adalah 1 Berarti ko friends tinggal kita hitung saja Kita tuliskan ya 11 dikali dengan 2,5 dikali dengan 35 Kita hitung bareng-bareng yuk dari yang paling kiri 11 dikali dengan 2,5 adalah 27,5 ya Kita kalikan dengan 35 Hasilnya berapa ko friends? Tepat banget ya itu adalah 962,5 ya Dan satuannya adalah cm persegini Ko friends bisa banget ya latihan perhitungannya di rumah Nah jadi ko friends kita sudah tahu Luas piringnya adalah 962,5 cm persegini Sekarang kita cari tahu yuk Keliling piringnya Berarti kita akan hitung dengan cara menghitung keliling lingkaran ya Nah dimana nih ko friends untuk menghitung keliling lingkaran Caranya gampang banget Nah kita bisa menghitungnya dengan cara 2 dikali dengan P dikali dengan R Apabila yang diketahui adalah R atau jari-jarinya ya Nah bisa juga kita hitung nih ko friends dengan cara P dikali dengan D Apabila yang diketahui adalah D atau diameternya ya Karena ko friends kita tahu diameter piringnya adalah 35 cm Disini kita gunakan rumus P dikali dengan D ya Nah dimana ko friends karena disini diameternya adalah 35 cm Dan 35 dapat habis dibagi dengan 7 Maka P nya kita gunakan yang mana? Tepat banget yaitu 22 per 7 Tinggal kita tulis 22 per 7 dikali dengan 35 Nah disini 35 dan 7 sama-sama bisa dibagi dengan 7 nih Hasilnya adalah 5 dan 1 Tinggal kita hitung 22 dikali dengan 5 Hasilnya adalah 110 ya ko friends Dan satuannya adalah cm Nah berarti keliling piringnya itu 110 cm ya Artinya sudah selesai ko friends pembahasan soal kita Tetap semangat belajar Sampai jumpa di video berikutnya